Ketika kita buang, menemukan itu, misalkan kita buang dan kita hancurkan, apakah berdampak juga ke kita? Berpengaruh ke kita? Ya, pengaruhnya. Baik. Seperti itu kan, misalkan rumahnya si jin itu atau si syaitan itu. Baik. Mungkin mereka punya dendam rumahnya dihancurkan kepada kita. Oke. Siapa? Kita aja, berhapul. Ya, baik. Apakah jin penghuni keris itu akan menyerang? Tadi sudah. Jadi jin tidak menghuni? Kerisnya. Tapi berada pada orangnya. Mungkin menyerang orangnya. Jadi panas dingin dan seterusnya. Orangnya bekali dulu ilmunya. Apakah jin mengikuti ke rumah, Ustaz? Habis dihancurin? Bisa saja, Pak. Bisa saja. Makanya jangan setengah-setengah. Ya kan? Tadi saya sudah ambil komitmen dulu. Mau jadi hamba dia atau jadi musuh dia? Nah, begitu ya. Kalau berkomitmen menjadi anti dia, berarti kita harus punya juga perlindungan. Tapi kemudian jangan jadi takut. Wah, katakan. Gunai kalau rumahnya dihancurin, dia datang. Kalau cara berpikirnya begitu, berarti saya mati duluan. Saya tidak di sini, Pak. Setelah diserang jin-jin itu kan? Tapi kan tidak begitu hukumnya. Allah pasti menjaga para malaikatnya. Dan seterusnya.